Peringatan Hari Pahlawan 10 November di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan menggelar upacara di halaman kantor Gubernur Kalbar. Dalam momentum ini, Sutermiji mengajak momentum Hari Pahlawan dijadikan sebagai semangat bersama untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir di sejumlah kawupaten. Peringatan Hari Pahlawan yang yaitu pada tanggal 10 November harus dimaknai sebagai semangat untuk membantu korban bencana alam banjir yang menerjang di sejumlah kawupaten yang ada di Kalimantan Barat. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, semangat kebersamaan dan gotong royong harus menjadi motivasi bersama semua pihak. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutermiji, saat ini semua pihak harus melepaskan kepentingan pribadi, kelompok ataupun politiknya untuk bersama mengurus warga kita yang terdampak bencana apalagi di tengah pandemi COVID-19. Sekarang ini kita lepaskan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan politik kita dan sebagainya. Ini waktunya kita bersama-sama untuk menguruskan masyarakat kita, menguruskan warga kita, menguruskan saudara-saudara kita yang terdampak bencana dalam bentuk apapun. Ditambah lagi, masih dalam kondisi pandemi ya, sehingga perlu potong royong yang disampaikan Bu Naksos tadi. Potong royong, ya, untuk bersama-sama meringankan beban dari saudara-saudara kita. Nah, itu yang harus kita ambil makna dari perjuangan. Sutarmiji menambahkan semangat para pahlawan harus dijadikan contoh untuk kembali menguatkan rasa persaudaraan dan kesatuan bangsa dan tak gampang terpecah oleh isu hok di media sosial. Dari Pontianak, Barlian Pasori Ainews melaporkan.